Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 menit ke depan Anda akan belajar bersama saya tentang database MySQL Video ini adalah video artikel yang akan memandu Anda bagaimana belajar MySQL dengan cepat yaitu dengan menggunakan tools yang bernama phpMyAdmin Video ini kami beri nama panduan dasar database MySQL dengan phpMyAdmin Nah, pada video ini kami menggunakan tools SAMPP versi 1.83 Anda dapat menginstall SAMPP yang sama atau mungkin SAMPP versi yang lebih terbaru Nah, untuk studi kasusnya, biar mempermudah Anda dalam belajar kami telah mempersiapkan relasi tabel ya yaitu tentang nilai siswa Jadi, nilai siswa ini adalah bagian dari aplikasi akademik atau sistem informasi akademik Nah, hari ini adalah 1 September 2015 Saya rekaman di Wajepara, Lampung Timur Nah, ini adalah saya Perkenalkan, saya adalah Bu Navid Nugroho Saya adalah penulis buku dan programmer dari tiga situs ini Silahkan Anda bisa dibuka Baik ya Sebelum langkah ke pelajaran selanjutnya Saya akan memperlihatkan dulu ya Memperlihatkan dulu seperti apa Relasi tabel yang akan kita jadikan sebagai media latihan ya Nah, ini adalah relasi tabel yang sudah saya desain Sebelum video ini saya buat Yaitu sistem informasi untuk nilai siswa Di sini ada dua master tabel Yaitu tabel pelajaran Kemudian ada tabel siswa Nah, di sini ada tabel transaksi Yang dinamakan tabel nilai Nah, untuk informasi nilai yang dimiliki dari setiap siswa Dari malta pelajaran yang sudah diambil Nanti akan disimpan di dalam tabel nilai ya Ya, begitu ya Jadi, biar lebih santai Saya juga ngobrolnya lebih santai Anda bisa lebih paham ya Seperti itu Nah, sekarang Anda sudah paham ya Di sini Relasi ini sudah paham ya Baik Untuk bisa mengakses phpmyadmin Anda harus menjalankan browser ya Nah, sebelumnya Anda harus menjalankan dulu Service php-nya Ini saya sudah menjalankannya Tapi saya akan mempraktikannya ya Nah, di sini Dijalankan dulu php-nya ini Nah, seperti ini ya Dijalankan Kemudian di start di sini Diklik start Di sini juga di klik start Sampai Ini berwarna Hijau ya Seperti itu Kemudian di quit Tekan quit Nah, seperti itu Sudah ya Seperti itu Kemudian baru Anda bisa menjalankannya ya Menjalankan Apa namanya phpmyadmin-nya Baik ya Ini sudah paham ya Untuk relasinya Baik Nah, sekarang Kita akan mulai Untuk membuat database baru ya Misalnya nanti kita Database-nya adalah SekolahDB Baik, saya akan menjalankan phpmyadmin-nya Ketikan localhost Kemudian phpmyadmin Ini sudah ada Nah, seperti ini ya Ini adalah aplikasi phpmyadmin Jadi, aplikasi phpmyadmin adalah Aplikasi web Ya, aplikasi Yang dapat kita gunakan Untuk Mengakses Database MySQL Nah, aplikasi phpmyadmin ini Adalah Aplikasi yang Sudah terinstall Pada saat Anda Menginstall SAMPP server ya Jadi, pada saat Anda Menginstall SAMPP server Maka Database Eh, maka Tools phpmyadmin Juga akan terinstall Ya, seperti itu Jadi, Anda tinggal Memakainya ya Seperti itu ya Nah, sekarang Bagaimana caranya Ya, disini Saya sudah Step pertama Kita harus membuat Database dulu ya Database-nya Misalnya SekolahDB Saya sudah mencontohkan Nama database-nya adalah SekolahDB Anda bisa membuat Database-nya dengan Nama yang lain Nah, caranya adalah Setelah masuk ke Alamat HTTP Kemudian phpmyadmin Localhost Ya, ini Nah, silahkan Klik Menu Database ya Nah, seperti ini Kemudian Untuk membuat database baru Disini dimasukkan Nama database-nya Sekolah DB Seperti itu ya Nah, untuk Nama database Dan nama tabel Ataupun nama kolom Tidak boleh Menggunakan Spasi kosong ya Misalnya seperti ini Itu tidak boleh Ya Jika Anda ingin membuat Dengan Memisah Dua kata Bisa menggunakan Underscore Seperti ini SekolahDB Seperti itu ya Nah Atau digandeng Atau disambung Seperti ini Bisa Ya Oke SekolahDB Sudah Ada Kemudian Kita Klik Tombol Create Nah Seperti itu ya Nih Nama database SekolahDB Sudah Ada Ya Sudah terbuat Nah Untuk masuk Sekarang dari Database SekolahDB ini Anda bisa Membuat tabel Ya Nah Sebelumnya Anda harus masuk dulu Kedalam database ini Caranya bagaimana Yaitu dengan cara Klik Nama Database-nya Ya Disini Jadi Kalau kita klik Nama Menu Database Database Maka akan muncul Seperti ini Bisa membuat database Baru Kalau sudah jadi Nanti akan masuk Kesini Seperti ini Nah Kalau mau Mengaktifkan Atau aktif Kedalam nama database Tadi Yang sudah kita buat Atau database Yang kemarin Kita buat Anda dapat Klik disini ya Nama database-nya Diklik SekolahDB Nah Seperti ini Nah ini Masih kosong ya Masih kosong Artinya Itu Disini Belum ada tabel pun Tabel satu pun Ya Gitu Ya Nah Kembali kesini Tadi ya Nah ini adalah Relasinya Contoh relasinya Tadi ya Oke Kita lanjutkan ya Nah Sekarang Pelajaran berikutnya Adalah Membuat tabel Kemudian Saya akan juga Mengajarkan Bagaimana caranya Untuk mengisi data Kedalam tabel itu Ya Seperti itu Baik ya Nah Tabel pelajaran Kita bisa lihat lagi Di dalam Relasinya Seperti ini Ya Saya sudah mencontohkan Disini ada Tiga kolom ya Jadi tabel pelajaran Ada kolom Kode pelajaran Kemudian Nama pelajaran Kemudian Keterangan Ya Seperti itu ya Nah Dari tiga kolom ini Kolom kode pelajaran Itu ada tanda bintangnya Nah Ini artinya Adalah Kunci primer ya Atau Kunci utama Ya Baik Nah Sekarang bagaimana Cara membuat tabel baru Oke Sekarang masuk lagi Kedalam php.meadmin Ya Cara untuk Membuat tabel baru Yaitu Dengan cara Masuk ke dalam Database nya Ya Ini tadi sudah Masuk ke dalam database Kemudian Disini ada Menu Atau Halaman untuk Create table Ya Oke Saya ulangi lagi ya Silahkan masuk ke Localhost dulu Pilih database nya Pilih menu database Kemudian Pilih Nama database nya Kemudian Sekarang kita bisa Membuat Tabel baru Ya Tadi Tabel pelajaran Ada tiga kolom Ya Berarti Pelajaran Nah Disini tadi disebut Ada Tiga kolom Berarti Masukkan Tiga kolom Ya Seperti itu Setelah itu Klik Tombol Go Oke Sudah ya Sudah mengikuti saya Oke Klik Tombol Go Nah Ini adalah Form Di mana kita bisa Mendesain Struktur data Dari tabel pelajaran Ya Baik Kita lihat lagi disini ya Ini ya Kode pelajaran Nama pelajaran Kemudian keterangan Ya Oke Yuk kita lanjut ke sini lagi Kita ketik ya Kode Pelajaran Kemudian Kemudian Nama Pelajaran Kemudian Keterangan Seperti itu ya Nah Untuk kode pelajaran Saya akan membuatnya Dengan tipe data Char Ya Char disini Ya Panjang datanya Adalah Misalnya Tiga Seperti itu ya Nah Disini Sambil mendengarkan Suara perkutut Itu Di malam hari Perkutut saya sedang Berbunyi Nah Nama pelajaran Saya membuat Tipe datanya Adalah Far Char Ya Panjangnya Misalnya Seratus Ya Jadi Char sama Far Char Itu sama-sama Karakter Untuk Menyimpan Text Dan angka Juga bisa Membedakannya Adalah Kalau Char Itu khusus Untuk kode Ya Untuk pengkodean Nah Kalau untuk yang Keterangan Atau nama Menggunakan Far Char Keterangan Juga Far Char Ya Nah Misalnya Disini Seratus Ya Nah Untuk Kode pelajaran Tadi Sudah Disini Sudah Saya Kasih Tanda Ya Disini Sudah Saya Kasih Tanda Dia Saya Kasih Tanda Bintang Nah Kode pelajaran Sebagai Kunci Primer Ya Nah Untuk Membuat Kunci Primer Ini Kembali Ke PHP Madmin Lagi Ya Untuk Menjadikan Kode pelajaran Kunci Primer Maka Disini Dipilih Primary Di dalam kotak Index Pilih Primary Oke Nah Kemudian Sudah Ya Tipe Datanya Sudah Panjang Datanya Sudah Kemudian Saya Milih Tipe Database Tipe Penyimpanan Dalam Database Saya Milih My Isam Oke Bahasa Jawanya My Isam Oke Oke Ya Nah Setelah Selesai Saya Klik Save Ya Oke Sudah Selesai Ya Saya Klik Save Nah Sekarang Ini Tabel Pelajaran Sudah Selesai Dibuat Ya Nah Anda Itu Bisa Melihat Struktur Data Dari Tabel Pelajaran Ini Caranya Gimana Caranya Dengan Mengklik Structure Atau Menu Struktur Ini Atau Mengklik Nama Tabelnya Disini Ya Contoh Ya Saya Klik Nah Ini Sudah Kelihatan Ya Nama Kolomnya Apa Saja Tadi Yang Sudah Dibuat Atau Kalau Dari Sini Tadi Ini Saya Klik Nama Database Saya Klik Nama Tabelnya Semua Keluar Saya Klik Disini Structure Nah Ini Nama Struktur Datanya Namanya Ini Struktur Data Struktur Data Itu Kolom Dan Tipe Datanya Begitu Ya Nah Ini Sudah Kelihatan Ya Nah Dari Dari Sini Pekerjaan Kita Dalam Membuat Tabel Itu Sudah Selesai Ya Tabel Ini Sudah Selesai Jadi Pekerjaan Kita Membuat Tabel Pelajaran Sudah Selesai Ya Baik Nah Sekarang Apakah Anda Ada pertanyaan Mudah-mudahan Tidak ada Ya Anda Bisa Bertanya Kepada Teman Anda Yang Sama-sama Belajar Karena Ini Video Jadi Anda Tidak Bisa Bisa Pertanya Kepada Saya Nah Selanjutnya Saya Akan Mengajarkan Bagaimana Caranya Memasukkan Data Kedalam Tabel Pelajaran Ini Jadi Kita Itu Bisa Menginput Data Pelajaran Menggunakan PHP Admin Ini Juga Kalau Di dalam Program Kan Kita Membuat Untuk Input Datanya Menggunakan Form Kita Buat Sendiri Menggunakan Dreamweaver Nah Disini Saya Akan Mengajarkan Langsung Bagaimana Caranya Untuk Memasukkan Data Menggunakan Tool PHP Admin Caranya Itu Diklik Menu Insert Ini Jadi Pertama Dari Disini Saat Kita Klik Nama Database Maka Tabelnya Muncul Bisa Langsung Diklik Menu Insert Disini Nah Atau Pada Saat Kita Mengklik Nama Tabelnya Disini Bisa Klik Menu Insert Disini Nah Seperti Itu Ya Saya Akan Contohkan Untuk Kode Pelajaran Panjangnya Adalah Tiga Karakter Ya Saya Akan Contohkan Misalnya P01 Begitu Ya Kemudian Nama Pelajarannya Misalnya Matematika Misalnya Keterangannya Kita Kosongin Dulu Ya Kita Kasih Strip Kemudian Disini Saya Akan Contohkan Lagi Pelajaran Kedua Itu Misalnya Bahasa Indonesia Nah Ini Saya Kasih Strip Lagi Misalnya Tidak Ada Keterangan Seperti Itu Nah Sudah Ya Nah Sudah Saya Akan Simpan Ini Datanya Ini Saya Akan Simpan Ya Oke Saya Simpan Caranya Adalah Disini Klik Go Nah Coba Nah Dari Sini Dari Sini Ya Tabel Pelajaran Tadi Sudah Berhasil Kita Insert Data Bisa Kita Simpan Data Sudah Kita Masukkan Data Untuk Melihat Datanya Yang Sudah Kita Masukkan Maka Anda Bisa Mengklik Menu Browse Ini Ya Nah Tuh Datanya Sudah Masuk Ya Sudah Masuk Kan Datanya Ini Data Pelajarannya Sudah Masuk Sudah Masuk Ini Ada Data Pertama Data Kedua Ya Seperti Itu Atau Juga Bisa Dari Sini Waktu Kita Dari Aktif Dalam Database Ini Langsung Klik Menu Browse Nah Seperti Ini Atau Pada Saat Aktif Dalam Database Kita Langsung Klik Disini Nah Ini Sama Sama Saja Hasil Nama Daftar Datanya Akan Muncul Ya Seperti Itu Nah Kalau Anda Ingin Memasukkan Data Baru Maka Langsung Saja Klik Menu Ini Yang Penting Kita Sekarang Sudah Aktif Di Dalam Tabel Nya Sekarang Kita Sudah Aktif Dalam Tabel Maka Apapun Yang Kita Klik Itu Menu Dari Menemu Ini Maka Akan Terjadi Pada Tabel Tersebut Misalnya Saya Akan Masukkan Data Pelajaran Baru Klik Seperti Ini Nah Misalnya Pelajaran Yang Ketiga Apa Bahasa Indonesia Oh Sudah Ya Bahasa Inggris Nah Ini Strip P04 Misalnya Apa Ya Fisika Misalnya Seperti Itu Ya Saya Klik Go Nah Sudah Ya Saya Lihat Lagi Saya Klik Brose Nah Seperti Ini Ya Nah Sekarang Sudah Maksud Ya Yang Ini Sudah Paham Ya Nah Sekarang Saya Akan Mengajarkan Bagaimana Caranya Memperbarui Data Ya Atau Mengedit Data Nah Tadi Kan Di Keterangan Ini Sudah Saya Kasih Informasi Kosong Ya Seandainya Anda Ingin Mengganti Informasinya Maka Bisa Diklik Edit Ini Jadi Edit Ini Adalah Fungsinya Untuk Memperbaiki Data Contohnya Misalnya Ya Fisika Fisika Ini Pada Keterangan Mau Saya Ganti Informasinya Dengan Misalnya Fisika Dasar Misalnya Disini Saya Klik Edit Kemudian Disini Dasar Misalnya Seperti itu Ya Kemudian Saya Klik Go Nah Hasilnya Ini Hasilnya Sudah Ada kan Ya Sama Juga Jika Anda Ingin Memperbarui Data Pada Mata Pelajaran Matematika Bisa Diklik Disini Nah Seperti Itu Ya Disini Ya Nah Apabila Anda Ingin Menghapus Data Maka Menu Ini Bisa Dipakai Ya Delete Ya Jadi Kalau Data Sudah Dihapus Nanti Tidak Bisa Dikembalikan Ya Di PHP Admin Itu Tidak Ada Fasilitas Untuk Andu Ya Andu Andu Itu Tidak Ada Contoh Ya Ini Saya Akan Menghapus Pelajaran Fisika Ya Nah Sekarang Sudah Tidak Ada Pelajaran Fisika Maka Kalau Sudah Dihapus Sudah Hilang Ya Seperti Itu Ya Sudah Tahu Ya Baiklah Kalau Sudah Tahu Kita Lanjutkan Ya Pelajarannya Ya Nanti Kita Ulas Lagi Di Step Yang Lain Ya Baik Sekarang Apa Lagi Ya Oh Ya Sekarang Kita Akan Mencoba Untuk Membuat Tabel Dan Mengisi Data Untuk Tabel Siswa Ya Tadi Tabel Pelajaran Sudah Bisa Ya Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Membuat Tabel Siswa Kemudian Kita Akan Mencoba Mengisi Datanya Baik Kita Lihat Lagi Seperti Apa Struktur Data Siswa Nah Disini Sudah Saya Contohkan Tabel Siswa Itu Ada Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Kolom Ya Saya Akan Mencontohkan Sepuluh Kolom Tetapi Nanti Pertama Kita Akan Membuat Delapan Kolom Aja Yaitu Kode Siswa Nama Siswa Nis Kelamin Agama Kemudian Alamat Nomor Telepon Foto Tempat Dan Tanggal Lahir Nanti Ada Pelajaran Yang Lain Jadi Kita Tinggalkan Jadi Kita Akan Membuat Tabel Siswa Dengan Delapan Kolom Saja Baik Kita Lanjutkan Kembali Ke PHPM Admin Silahkan Klik Lagi Nama Database Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Nama Tabel Yang Kita Buat Lagi Misalnya Siswa Terus Kemudian Banyak Kolom Yang Adalah Delapan Ya Kemudian Kita Klik Go Iya Ini Adalah Form Untuk Membuat Struktur Data Siswa Pertama Adalah Apa Tadi Kode Siswa Kemudian Disini Nama Siswa Kemudian Nis Nis Itu Nomor Induk Siswa Kita Lihat Lagi Relasinya Terus Kemudian Kelamin Agama Alamat Nomor Telepon Foto Kembali Ke PHPM Admin Lagi Nis Kemudian Kelamin Kelamin Itu Artinya Jenis Kelamin Agama Kemudian Alamat Nomor Telepon Kemudian Foto Misalnya Gitu Ya Nah Sekarang Kode Siswa Itu Tadi Disini Sudah Direlasinya Sudah Saya Gamparkan Bahwa Kode Siswa Adalah Sebagai Kunci Primer Nah Kunci Primer Kita Membuatnya Dengan Tipe Data Car Jadi Silahkan Caranya Untuk Memilih Car Silahkan Klik Bagian Tipe Data Kemudian Dari Keyboard Tekan Huruf C Maka Nanti Secara Otomatis Fokusnya Disini Nah Daripada Harus Mencari Gini Lama Ya Seperti Itu Car Panjang Datanya Misalnya Berapa Misalnya Kita Buat Empat Ya Ya Nama Siswa Itu Kita Buat Apa Varchar Varchar Kemudian Nis Kita Buat Varchar Juga Ya Misalnya 20 Kelamin Kita Buat Apa Misalnya Bisa Kita Buat Varchar Juga Bisa Misalnya Satu Data Ya Jadi Nanti Kelamin Akan Kita Buat Isinya Adalah L Atau P L Adalah Laki Laki Kemudian P Untuk Perempuan Misalnya Satu Karakter Atau Disini Car Juga Bisa Car Ya Kemudian Agama Kita Bikin Varchar Misalnya Agama Itu 20 Agama Itu Kan Paling Panjang Misalnya Agama Katolik Atau Islam Nah Itu Berapa Karakter Mungkin Hanya 5 Atau 6 Karakter Ya Tapi Kita Buat 20 Tidak Masalah Ya Nah Misalnya Gitu Ya Alamat Kita Buat Varchar Kemudian Panjang Misalnya 200 Misalnya Kemudian Telepon Varchar Juga Telepon Itu Karena Walaupun Nilai Datanya Nanti 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 Adalah Angka Tetapi Biasanya Nomor Telepon Kan Ada Yang Menulis Dengan Angka 62 Atau 081 Sekian Artinya Ada Angka 0 Di Depan Jadi Kita Harus Menggunakan Varchar Kemudian Foto Foto Pilih Varchar Juga Misalnya 100 Jangan lupa Untuk Kode Siswa Kalau Kita Ingin Menjadikannya Sebagai Kunci Primer Maka Disini Harus Dipilih Primary K Kunci Primary Sama Dengan Primary K Kemudian Sudah 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 Dilihat Ini Jadi Kalau Anda Ingin Mengikuti Saya Benar Benar Persis Seperti Panduan Ini Anda Bisa Mengklik Pause Dalam Video Ini Sehingga Anda Bisa Mengikuti Setiap Langkah Kemudian Di Ikuti Setelah Itu Disini Pilih Nama Tabel Nya Meisham Ya Kemudian Setelah Itu Saya Klik Save Ya Ya Saya Minum Kopi Dulu Biar Nggak Aus Nah Disini Sekarang Tabel Siswa Sudah Selesai Kita Buat Ya Nah Disini Menu Browse Masih Belum Aktif Artinya Apa Karena Di dalam Tabel Siswa Itu Belum Ada Data Ya Seperti Itu Nah Anda Itu Bisa Melihat Struktur Datanya Pada Tabel Siswa Ini Seperti Tadi Pada Kasus Pelajaran Caranya Dengan Dengan Menu Apa Yaitu Dengan Mengklik Menu Struktur Ya Struktur Atau Diklik Tabelnya Ya Mau Pilih Yang Mana Ini Atau Ini Ya Baik Saya Klik Aja Ini Ya Atau Klik Ini Nah Seperti Ini Nah Ini Adalah Struktur Tabel Siswa Yang Selesai Kita Buat Tadi Ya Seperti Itu Kalau Kita Mau Kembali Ke Database Bisa Diklik Di Sini Lagi Mau Melihat Strukturnya Lagi Bisa Diklik Sini Struktur Oh Ya Seperti Itu Nah Oke Apakah Anda Sudah Berhasil Juga Membuat Tabel Siswa Seperti Ini Berhasil Ya Kalau Tidak Berhasil Anda Harus Mengulanginya Biar Supaya Lebih Paham Ya Nah Sekarang Saya Akan Mengajarkan Bagaimana Caranya Kita Menginput Ya Menginput Data Di Dalam Tabel Siswa Ini Ya Seperti Itu Caranya Adalah Dengan Mengklik Menu Insert Ya Jadi Pertama Kita Harus Masuk Ke Dalam Tabel Nya Dulu Kemudian Klik Tombol Menu Insert Insert Nah Ini Adalah Formnya Misalnya Siswa Itu Kita Mulai Dengan S 001 Ya Karena 4 digit Kan 4 karakter S 001 Nama Nama Siswa Pertama Misalnya Fitria Prasetyawati Misalnya Misalnya 15 001 Misalnya Perempuan Perempuan Kita wakili Dengan Karakter P Kemudian Agama Islam Alamat Misalnya Raman Aji Lampung Timur Nomor Telepon Misalnya 0 8 19 Ini Sembarang Saja Mohon Maaf Jika Ada Yang Menyamai Nomor Telepon Fotonya Saya Kosong Saja Nah Seperti Ini Baik Data Pertama S 001 Ya 4 karakter Ini Mengikuti Ini Karena Sebagai Kunci Utama Kita Harus Konsekuen Kalau Kita Menggunakan 4 karakter Maka Semua Kode Siswa Nanti Harus 4 karakter Seperti Itu Nah Sekarang Saya Akan Simpan Klik Go Nah Sebetulnya Disini Ada Form Baru Yang Bisa Kita Isi Tapi Saya Akan Mencontohkan Satu Dulu Saya Saya Klik Go Baik Ya Seperti Itu Ya Baik Saya Akan Mencontohkan Mengisi Data Lagi Langsung Ya Saya Klik Insert Lagi Ya Posisinya Sekarang Masih Aktif Di Dalam Tabel Siswa Ya Oke Nah Seperti Ini Nah Oke Kemudian Saya Akan Memasukkan Siswa Yang Kedua 002 Seperti Itu Ya Misalnya Nama Siswanya Yang Kedua Adalah Indah Indri Yana Misalnya Misalnya 2015 002 Misalnya Perempuan Kemudian Agama Islam Misalnya Alamat Misalnya Alamatnya Saya Tulis Mark Klop Laptu Labuhan Ratu Satu Y Jebara 08 Satu Kemudian Ini Juga Nomornya Sembarang Aja Ya Nah Fotonya Saya Kosongin Oke Ini Data Kedua Ya Nah Kemudian Langsung Saya Akan Coba Langsung Ini Data Ketiga Ya Di Form Bawah S Kosong Kosong Tiga Eh Tiga Ya Misalnya Safety Su S T 15 Misalnya 00 03 Misalnya Dia Perempuan Juga Agama Islam Alamatnya Misalnya Labuhan Ratu Baru Y Jepara Misalnya Ya 0 819 Ini Juga Termasuk Ngawur Ini Nomor Teleponnya Mono Apa Juga Ada Yang Sama Ya Oke Seperti Itu Ya Nah Sekarang Saya Sudah Di Halaman Berikutnya Ini Saya Sudah Membuat Dua Data Oke Ya Anda Bisa Menginput Data Ini Sesuai Dengan Yang Anda Inginkan Saja Tidak Usah Terlalu Mengikuti Saya Misalnya Nama Pacar Anda Bisa Nama Mantan Anda Bisa Nama Sohib Anda Bisa Ya Yang Penting Data Siswa Gitu Aja Kita Tidak Usah Berwaku Pada Nama Nama Ini Ya Kemudian Saya Untuk Menyimpan Klik Go Ya Go Iya Itu Ya Kemudian Untuk Melihat Datanya Klik Iya Klik Brow Ya Seperti Ini Nah Ini Contoh Datanya Sudah Ada Ya Oke Saya Akan Mencontohkan Data Lagi Ya Data Keempat Sama Kelima Ya Oke Saya Jadi Masih Ingat Caranya Untuk Memasukkan Data Klik Nama Tabel Kemudian Klik Menu Insert Ya Sekarang Data Keberapa S Kosong Empat Ya Ingat Karena Sama Sama Dengan Data Yang Lalu Ya Data Yang Sudah Ada Data Yang Sudah Ada Tadi Sudah Saya Buat S01 S002 S003 Nah Kalau Kita Memasukkan S003 Lagi Maka Nanti Nggak Boleh Duplikat Data Nggak Boleh Karena Ini Kunci Primer Maka Harus Beda Ya Yang Namanya Kunci Primer Kunci Utama Itu Harus Berbeda Ini Misalnya Saya Masukkan Nama Yang Lain Misalnya Saya Rizka Disa Putra 15 Laki-laki Nah Ini Laki-laki Laki-laki Saya Wakili Dengan L Ya Seperti Itu Alamat Rahman Haji Lampung Timur Itu Ya Nomor Teleponnya Kosong Nah Ini Ngawur Juga Ya Ngawur Juga Baik S04 Sudah Sekarang Saya Contohkan S05 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 Ya Oke Kemudian Namanya Misalnya Baik Nah Kelaminya Misalnya Perempuan Lagi Perempuan Kemudian Agamanya Islam Kemudian Alamat Kemudian Alamat oke selesai saya simpan saya sudah memasukkan sebanyak 5 data untuk melihat datanya lagi saya klik browse ya ini datanya sudah ada seperti itu nah sebetulnya pada saat Anda ingin memasukkan data lebih dari 1 atau lebih dari 2 itu phpmedmin sudah menyediakan fasilitasnya contoh ya misalnya saya akan menginput sekalian deh 5 data misalnya bisa klik insert kemudian disini ada fasilitasnya di bagian bawah nah ini misalnya Anda ingin memasukkan data lebih dari 2 nah ini klik sini nah maka secara otomatis formnya akan banyak jadi 5 mau berapa mau misalnya mau 10 misalnya tuh banyak tuh banyak kan banyak nah ya terserah terserah Anda ya baik oke ya jadi seperti itu Anda harus jadi untuk studi kasus ini Anda harus mempraktekan Anda harus minimal memiliki 5 data ya terserah nama-namanya mau disamakan dengan studi kasus yang saya contohkan atau mungkin Anda ingin menginput data yang lain ya nah sekarang tabel pelajaran sudah kita buat kemudian data siswa juga sudah kita buat tabelnya dan juga datanya kemudian saya akan mencontohkan untuk membuat tabel transaksi untuk nilai ya jadi gitu ya jadi untuk membuat informasi nilai kembali ke relasinya ya maka saya akan membuat tabel baru ini yang disitu menghubungkan ya menghubungkan tabel pelajaran kemudian tabel siswa ya seperti itu nah ini adalah hubungan antara siswa dan pelajaran itu many to many ya jadi siswa itu berhak untuk mendapatkan pelajaran lebih dari satu berarti siswa berhak untuk mendapatkan pelajaran lebih dari satu ya jadi siswa bisa mendapatkan nilai pelajaran dari pelajaran fisika dari matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris artinya satu orang siswa itu berhak untuk mendapatkan pelajaran lebih dari satu ya kemudian pelajaran satu pelajaran itu berhak diambil oleh banyak siswa ya begitu ya jadi misalnya pelajaran matematika itu yang mengambil pelajaran matematika banyak siswa ya nah maka hubungan antara siswa dan pelajaran itu many to many sedangkan kemudian untuk membuat transaksinya seperti ini jadi jadi kita membuat tabel jembatan transaksi nilai ya atau tabel nilai ya seperti itu ya nanti akan saya contohkan nilai tugas nilai UTS nilai UAS ya kemudian ada keterangannya seperti itu ya nah pada tabel nilai ini nanti ada pengembangan ya jika tadi sebelumnya Anda sudah belajar membuat tabel dengan kode utama kode primer atau kunci primer maka disini nanti akan saya ajarkan juga membuat kunci primer tetapi datanya angka auto increment ya jadi nanti angka tapi auto increment ya baik sekarang ini saya akan contohkan ya disini ada tabelnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 oke ya sekarang adalah pelajaran membuat tabel kemudian mengisi datanya sudah paham ya 1 2 3 4 5 6 7 8 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 Oke Kemudian saya klik Go ya Go Nah sekarang ini Kolom pertama dimulai dari apa ID Kemudian semester Kemudian kode pelajaran Kode siswa Jadi Kode pelajaran itu adalah Kunci tamu atau Foregen K Yang asalnya dari tabel Pelajaran Kode siswa Di dalam tabel nilai ini adalah Kunci tamu Yang asalnya dari tabel Siswa Kode siswa sendiri Itu kalau di dalam tabel siswa Itu menjadi kunci primer Tetapi saat Masuk ke dalam tabel siswa Eh maaf Saat kode siswa itu Masuk ke dalam tabel nilai Maka Kode siswa tadi Menjadi Kunci tamu Atau istilahnya Di dalam Sistem basis data Foregen K Ya Nah ini ada Keterangannya Ya Baik Kita kembali ke PHP admin Oke Ini sudah dibuat Kita sudah buatnya ya Dimulai dari ID Kemudian 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 Semester Misalnya Ke Kode Apa tadi Pelajaran ya Kode Siswa Kemudian apa lagi ya Saya lihat disini lagi ya Nilai tugas Nilai UTS Nilai UAS Keterangan Kembali ke PHP admin Nilai Tugas Kemudian Nilai UAS UAS itu Ujian akhir semester ya Oh maaf UTS Nilai UAS UTS itu Ujian tengah semester Atau mid lah ya Terus kemudian Keterangan Nah Oke Sekarang mulai dari ID ID Tadi sudah saya ceritakan di awal Bahwa ID akan kita buat sebagai kunci primer Tetapi datanya auto increment ya Maka Kita menggunakan tipe datanya tetap in Atau integer ya INT itu mewakili integer Atau angka ya Angka Misalnya panjang datanya 4 Kemudian Untuk membuat kunci primer tetap dipilih primary key Ya Selanjutnya Untuk membuat ID menjadi auto increment Maka kita harus memilih Jadi kita gulung scrollnya Di sini Nah harus diaktifkan di sini AI AI itu artinya auto increment ya Seperti itu Dicentang ya Baik Sudah ya Kita lanjutkan Semester ke Semester ke Itu juga kita aktifkan Integer ya Karena angka Misalnya Satu aja ya Satu karakter ya Misalnya semester 1 Semester 2 gitu ya Nah kemudian kode pelajaran Nah kode pelajaran adalah Kode tamu Yang asalnya dari tabel Pelajaran ya Oke Untuk melihat lagi Struktur di tabel pelajaran Anda bisa membukanya begini Klik kanan Kemudian Open tab Nah Kemudian buka ini Klik struktur Nah tadi kan kode pelajaran 3 karakter ya Maka Kembali ke tab yang Sebelumnya Maka kode pelajaran Juga harus dibuat sama Car Panjangnya 3 Nah Seperti itu ya Kode siswa Itu asal datanya Asal datanya adalah Dari tabel Siswa ya Bisa saya klik Lihat lagi disini Saya klik kanan Kemudian Open link New tab Nah disini Saya klik disini ya Struktur Nah Kode siswa Itu panjang datanya Berapa 4 ya Maka disini Panjang datanya juga harus 4 Car Ya Harus Pakai car 4 disini Nah Seperti itu Nah Oke Sudah paham ya Harus sama Harus sama Harus sama Ini Harus sama Ini juga harus sama Kode siswa Nama kolomnya Kode siswa Juga harus sama Persis Persis Harus persis Tidak boleh ditulis Gandeng gini Tidak boleh Harus sama Persis Sesuai dengan Kode asalnya Ya Nah kemudian disini Saya tulis nilai tugasnya Tetap integer ya Atau mungkin Menggunakan Farchar disini Bisa Misalnya Farchar Misalnya 4 Misalnya Ini Farchar juga Misalnya 4 Misalnya Farchar juga 4 Misalnya Ini juga Farchar Misalnya Saya contohkan Begitu ya Nah sebetulnya Nilai uas ini Bisa kita Bikin integer juga Kalau angkanya itu Misalnya Angka 80 Yang bulat-bulat Gitu ya Oke Saya contohkan aja Integer tetap ya Biar Anda juga Saya ganti lagi Oke Seperti itu ya Saya contohkan pakai integer aja Oke Silahkan diikutin Saya hitung 1-5 1 2 3 4 5 Oke ya Sudah ya Nah sekarang Sudah dipastikan Sudah di cek lagi Primary key Sudah dipilih Kemudian disini Auto incrementnya Sudah dipilih Oke ya Saya akan Pilih nama Tipe tabelnya Disini Nah ya Digulung saja ini Scroll bar Oke Sudah ya Kemudian Saya akan Mencoba untuk Menyimpannya Klik Save Nah Sudah Tabel nilai Sudah terbuat Disini Kosong Ya Untuk melihat Strukturnya Bisa di klik disini Iya Seperti itu Oke Selanjutnya ya Selanjutnya Kita akan Mencoba Memasukkan data Tuh Disini kan Tertulis Auto increment Ya Berarti tab Kolom ini adalah Auto increment Nah Suara apa itu Nah Itu adalah Suara tekek Oke Selanjutnya Untuk Menginput data Klik Menu Inset ya Nah Seperti itu Nah Saya akan Contohkan Misalnya Karena ID tadi Adalah Termasuk Kunci primer Dan juga Sudah dibuat Auto increment Maka Maka disini Tidak perlu Diisi Tidak apa-apa Nanti angkanya Akan bertambah Sendiri Ya Misalnya Semester ke-1 Kode pelajarannya Apa Misalnya Nah Kita lihat disini Saya klik Browse Misalnya P01 Matematika P01 Matematika Siswanya Siapa Misalnya Saya lihat disini S01 Misalnya S01 Kemudian Nilai tugasnya Misalnya 80 90 Wah Pintar ini Misalnya Nilai UTS 9 80 Wah Pintar ini Misalnya Nilai UTS 80 Juga Wah Ini pinter sekali Misalnya Atau 85 D Tingkatkan Belajarnya Misalnya Nah Seperti itu Ya Nah Ini Saya Ini Mencontohkan Menginput Nilai Dari Pelajaran Matematika P01 Matematika Untuk Siswa Bernama Pitria S01 Gini Nah Sekarang Bagaimana caranya Untuk Menginput Data kedua Saya ingin Menginput Data Nilai Pelajaran Matematika Juga Tetapi Nilai Untuk siswa Misalnya Indah Ya Berarti P nya Tetap Sama Ini Pelajarannya Tetap Sama Saya Gulung Pelajarannya Tetap Sama P0 Matematika Semesternya Tetap Satu Nah Siswanya Itu S02 Ya Dua Dari sini Tadi Mbak Indah Nah Kemudian Nilai tugasnya Ini juga Pinter Misalnya 90 Juga Misalnya UTS Misalnya 85 Uh Pinter Ini Kemudian UTS Disini Juga 80 UTS 80 Ajar Tingkatkan Belajarnya Nah Ini Saya Contohkan Ya Saya Simpen Ya Saya Simpen Ya Oke Oke Kita Lihat Ya Datanya Ya Kita Klik Brose Nah Ini Sudah Ada Contohnya Ya Saya Menginput Pelajaran Yang Sama Ini Matematika Ini Juga Matematika Terus Siswanya Siapa S01 S02 S01 Mbak Fitri Kemudian S02 Mbak Indah Ya Seperti itu Nah Kemudian Jika Anda Ingin Menginput Nilai Untuk Semua Siswa Ini Yang S03 S04 S05 Dengan Mata Pelajaran Yang Sama Maka Caranya Sama Dengan Tadi Ya Ininya Sama Kemudian Yang Berubah Ini Dan Nilainya Ya Oke Nah Ini Saya Perlihatkan Tuh Tadi ID Kan Dibuat Auto Increment Ya Nah Ini Tanpa Saya harus Mengisinya Maka Dia Angkan Otomatis Terisi 1 2 Ya Oke Saya Akan Coba Ya Isi Data Untuk Melengkapi Data Untuk Nilai Ini Ya Yang Ketiga Ke Empat Kelima Ya Oke Saya Klik Lagi Ke Ini Halaman Nilai Saya Klik Lagi Insert Ya Ini Tabel Nilai Ya Ini Tabel Nilai Klik Tabel Nilai Klik Insert Oke Saya Akan Menginput 3 Data Sekaligus Saya Akan Membuka Seperti Ini Nah Seperti Itu Ya Jadi Saya Sudah Punya 5 Kotak Ini Biarkan Tidak Usah Diisi Dia Akan Otomatis Pertambah Semesternya Masih Satu Pelajarannya Masih Sama P01 Nah Ini Siswanya S 003 Ya Iya Ini Misalnya 85 Misalnya 90 85 Juga 90 Tingkatkan Belajarnya Masih Masih Pelajaran Matematika Juga Untuk Siswa Yang Berikutnya Semester 1 Juga Ini Pelajaran Yang Sama Siswanya S 0 4 Nilainya Misalnya 90 80 80 80 Misalnya 85 Tingkatkan Belajarnya Kemudian Ini Lagi Selanjutnya Semester 1 Lagi Kode Pelajarnya Masih Sama Ya Nah Kemudian Kode Siswanya S 00 Tadi Sudah Berapa Ya Oh 4 Sekarang S05 5 Nah Oke Tugasnya Misalnya Ini 90 Ini UTS UTS 95 Aduh Kok Pinter Banget Sih 95 Lagi Aduh Pinter Banget Ya Pinter D Tuh Ya S05 Oke Kemudian Saya simpan Ya Oke Yang Biar Yang Bawah Biarkan Kosong Ya Karena Kita Hanya Memakai 3 Form Aca Untuk Menginput Nilai S03 Kemudian S04 Kemudian S05 Ya Oke Perhatikan S03 Oke Sudah Dilihat Kemudian Saya gulung Data Ini Oke Kemudian Data Ini Oke Oke Sekarang Kita Klik Go Kita Klik Browse Iya Nih Ya Contoh Hasil Datanya Jadi Ini Untuk Pelajaran Yang Sama Yaitu Matematika Siswanya Adalah Ini Seperti ini Ya Nah Sekarang Bagaimana caranya Kalau kita ingin Memasukkan Pelajaran Yang kedua Ya Sama saja Dengan cara ini Tadi Ya Seperti itu Ya Ini Pelogikaan Ya Melogikakan Bagaimana Secara Siti informasi Nilai Di dalam Database Ini Ya Jadi Apabila Anda Nanti Ingin Membuat Program Aplikasi Maka Sebaiknya Anda Harus Merancang Datanya Dulu Ya Baik Menggunakan Excel Maupun Menggunakan Database Langsung Seperti Saya Ini Nanti Kalau Sudah Ini Fix Ya Sudah Fix Benar-benar Oh Sudah Bagus Nih Nah Anda Bisa Langsung Membuat Programnya Tetapi Kalau Ujuk Ujuk Langsung Anda Membuat Programnya Tanpa Harus Menganalisa Data Dan Database Nya Waduh Bisa Sering Salah Nanti Anda Setiap Buat Oh Salah Rubah Lagi Rubah Lagi Nanti Rugi Rugi Waktu Ya Baik Saya Akan Contohkan Lagi Untuk Menginput Mata Pelajaran Yang Kedua Biar Maksud Bahasa Indonesia Yaitu P02 Oke Saya Klik Nama Tabel Nilai Kemudian Saya Klik Insert Nah Semeternya Satu Pelajarannya Oh Maaf Ya Saya Akan Langsung Gulung Yang Disini Oh Tidak Usah Ya Dua Aja Kemudian Pelajarannya P02 Nah Siswanya S01 Nah Ini tugasnya 60 Waduh Ini jelek Ini 80 60 60 Pelajar Doong Itu Ya Nah Pelajaran Masih Dengan Cara yang Sama Ini Pelajaran Yang Kedua Pelajaran Kedua Siswanya Kan Oh Semeternya Salah Ini Semeternya Semeternya 1 P02 Kemudian Siswanya S00 Nomosong 22 Ya Misalnya Kesehatan Yang UTS 85 Tuh Sudah Suara Sapi 90 Waduh Masih Pinter Ini Joss Banget Oke Ya Saya Contohkan Dua Aja Untuk Pelajaran Yang Kedua Ya Dua Siswa Saya Udah Dua Siswa Oke Oke Kemudian Saya Klik Go Nah Oke Saya Kelihat Lagi Brose Nah Ini Contoh Contoh Saya Udah Memasukkan Nilai Untuk Siswa Yang Sama Yaitu S1 Dan Dua Pelajarannya Pelajaran Kedua Ya Bahasa Indonesia Nih Ya Jadi Caranya Sama Dan Begitu Seterusnya Ya Selama Ada 10 Pelajaran Maka Cara Menginput Seperti Ini Ya Nah Logikanya Dalam database Seperti Ini Cara Menginput Ya Oke Ya Anda Bisa Melanjutkan Ya Sebagai Tugas Anda Bisa Melanjutkan Untuk Memasukkan Nilai Pelajaran Yang Kedua Ini Pada Semua Siswa Tadi Kan Ini Siswanya Baru Siswa Satu Siswa Dua Anda Bisa Memasukkan Untuk Siswa Tiga Siswa Empat Siswa Lima Ya Kemudian Setelah Selesai Masukkan Lagi Untuk Pelajaran Yang Ketiga Ya Mulai Lagi Dari Siswa Pertama Kedua Ketiga Seterusnya Oke Seperti Itu Ya Baik Sekarang Untuk Nilai Sudah Paham Anda Bisa Mencobanya Atau Mengulangi Video Yang Ini Dengan Cara Mem Apa Ya Mem Pause Ya Baik Nah Pelajaran Selanjutnya Adalah Bagaimana Caranya Membuat Relasi Tabel Ya Jadi Di dalam Database Kita Tadi Sudah Ada Di Ini Saya Tutup Ya Saya Tutup Saya Tutup Kembali Kesini Saya Klik Nama Databasenya Nah Di Dalam Database Sekolah DB Ini Sudah Ada Tabel Nilai Pelajaran Siswa Ya Jadi Ketika Tabel Ini Saling Berhubungan Atau Saling Berrelasi Seperti Gambar Ini Ya Di Gambar Ini Nah Bagaimana Caranya Kita Untuk Membuat Relasi Tabel Di Dalam PHP Admin Ya Merelasikan Datanya Bagaimana Nah Caranya Begini Klik Nama Databasenya Ya Kemudian Klik Menu Ini Mohon Maaf Oh Maaf Ya Sebentar Saya Agak Lupa Oh Ya Jadi Begini Di Dalam Dari Tiga Tabel Ini Ya Dari Tiga Tabel Ini Yang Menjadi Relasi Utama Adalah Mana Yaitu Tabel Nilai Jadi Tabel Nilai Itu Kedatangan Kode Tamu Dari Tabel Siswa Dan Tabel Pelajaran Ya Maka Yang Menjadi Pusat Adalah Ini Ya Tabel Nilai Yang Menjadi Pusat Transaksi Adalah Tabel Nilai Maka Yang Harus Kita Relasikan Dari Tabel Nilai Nah Caranya Klik Nama Tabel Yang Menjadi Relasi Utamanya Yang Menjadi Penghubung Ya Jadi Yang Menjadi Tabel Transaksinya Kita Klik Kemudian Kita Pilih Struktur Gini Ya Kita Pilih Struktur Sudah Ya Kemudian Kita Pilih Menu Relation View Nah Setelah Setelah Nah Ini Kode Pelajaran Itu Asalnya Dari Tabel Mana Dari Tabel Pelajaran Ya Nah Caranya Klik Pelajaran Di Klik Disini Nah Disini Kode Pelajaran Belakangnya Ada Titik Pelajaran Nah Berarti Disini Asalnya Disini Kita Pilih Disini Nah Kode Siswa Itu Asalnya Dari Tabel Siswa Nah Disini Jadi Dari Tabel Siswa Sekolah DB Nama Tabis Titik Siswa Nama Tabel Kemudian Titik Kode Siswa Kolom Saya Pilih Disini Oke Kemudian Saya Setelah Selesai Saya Save Nah Begini Cara Membuat Relasi Tabelnya Seperti Ini Saya Save Lagi Ting Oke Selesai Nah Untuk Melihat Gambar Relasinya Maka Anda Bisa Klik Sini Nama Database Lagi Nah Kemudian Klik More Kemudian Klik Menu Designer Nah Sudah Jadi Tinggal Di Ini Jadi Rapikan Rapikan Disini Digeser Nah Disini Digeser Persis Seperti Ini Nah Ya 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 Persis Kan Iya Oke Kasih Tepuk Tangan Buat Saya Ucapin Terima kasih Gitu Ya Oke Setelah Anda Pindah-pindah Ini Tadi Posisinya Itu Anda Bisa Simpen Ya Disini Nah Disimpen Gitu Ya Biar Nanti Kalau Suatu-waktu Ingin Membukanya Susunannya Sudah Seperti Ini Sudah Bagus Ya Ini Bisa Anda Print Juga Disini Nah Fasilitasnya Ini Ada Menunya Oke Ya Untuk Membuat Relasi Sudah Tahu Ya Sudah Paham Ya Baik Silahkan Anda Ulangi lagi Video saya Ini Kalau memang Belum Paham Ya Masih ingat Kan Nama saya Nama saya Bunafid Bunafid Nugroho Yang cakep Ya Oke Sekarang Kita Lanjutkan Pelajarannya Nah Sekarang Saya Mengajarkan Anda Itu Bagaimana Caranya Untuk Menambah Kolom Baru Pada Tabel Siswa Ya Intinya Adalah Bagaimana Caranya Menambah Kolom Baru Ya Menambah Kolom Baru Pada Tabel Apa Aja Tetapi Disini Akan Saya Contohkan Bagaimana Kalau Kita Ingin Menambah Kolom Baru Pada Tabel Siswa Ya Pada Relasi Sebelumnya Disini Sudah Saya Contohkan Disini Ada Kolom Dua Kolom Yang Saya Blurkan Saya Samarkan Yaitu Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir Nah Dua Kolom Inilah Yang Nanti Saya Contohkan Untuk Ditambahkan Kedalam Tabel Siswa Ya Sesuai Keperluan Anda Anda Bisa Menambahkan Kolom Baru Yang Lain Apapun Itu Ya Bisa Ditambahkan Di Dalam Tabel Ini Ya Di Dalam Tabel Anda Nah Contoh Ya Sekarang Kita Kembali Ke PHPM Admin Untuk Menambah Kolom Baru Kedalam Tabel Misalnya Tabel Siswa Berarti Kita Harus Klik Nama Tabel Siswa Oke Klik Left Dispect Kemudian Caranya Gimana Setelah Kita Masuk Kedalam Nama Tabel Kemudian Klik Menu Struktur Nah Kemudian Disini Fasilitasnya Mau Menambah Berapa Kolom Misalnya Disini Saya Menambah Dua Kolom Kemudian Kolomnya Mau Ditaruh Dimana Ini Kan After Misalnya Agama Setelah Agama Setelah Agama Saya Akan Menambahkan Dua Kolom Yaitu Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir Kemudian Saya Klik Go Kemudian Saya Buat Nama Kolom Misalnya Tempat Lahir Kemudian Tanggal Lahir Tanggal Nah Untuk Nama Kolom Itu Tidak Boleh Dipisah Seperti Ini Harus Digandeng Seperti Ini Atau Kalau Mau Memisah Harus Pakai Tanda Seperti Ini Garis Bawah Ini Nah Untuk Tempat Lahir Karena Berbau Karakter Juga Tempat Kita Masih Menggunakan Varchar Panjang Misalnya 100 Nah Untuk Tanggal Lahir Tanggal Lahir Tanggal Lahir Tanggal Itu Kita Menggunakan Tipe Datanya Dead Nah Ini Nggak Usah Panjang Datanya Nggak Usah Diisi Biarkan Kalau Dead Oke Saya Simpan Save Nah Ini Sudah Terlihat Kolom Baru Yang Berhasil Saya Tambahkan Oke Bagaimana Dengan Anda Apakah Sudah Berhasil Juga Sudah Ya Sudah Coba Sekarang Bagaimana Caranya Kalau Saya Kasih PR Anda Untuk Menambahkan Misalnya Kolom Baru Di Bawah Foto Ini Misalnya Ada Tahun Angkatan Misalnya Itu Ya Atau Nama Orang Tua Bisa Kolom Baru Nama Orang Tua Kemudian Apa Misalnya Pekerjaan Orang Tua Bisa Disini Ya Seperti itu Asal Sekolah Bisa Ya Untuk Data Siswa Bisa Banyak Datanya Informasi Datanya Bisa Dibuat Banyak Ya Seperti Itu Ya Nah Sekarang Saya Akan Perlihatkan Datanya Seperti Apa Tuh Kosong Ya Karena Tadi Kan Kita Menambahkan Kolom Baru Jadi Kosong Datanya Disini Untuk Tanggal Lahir Itu Disini Angkanya 0 0 0 0 Ya Nah Kalau Begitu Anda Harus Mengeditnya Harus Memperbarui Datanya Caranya Bagaimana Tinggal Diklik Menu Edit Ini Ya Jadi Setelah Diklik Nama Tabel Siswanya Datanya Klik Tombol Browse Atau Menu Browse Disini Datanya Ada yang Masih Kosong Bisa Diedit Menu Ini Misalnya Disini Metro Pilih Tanggalnya Sembarang Dulu Aja Nah Kalau Di dalam SQL Format Tanggalnya Dimulai Dari Tahun 4 Digit Kemudian Bulan Baru Tanggalnya Jadi Seperti Itu Misalnya Saya Ganti 1990 Misalnya Nah Oke Metro Oke Saya Klik Browse Lagi Nah Seperti Ini Ya Saya Contohkan Lagi Yang Kedua Nah Disini Misalnya Wajibara Nah Disini Kalau Mau Langsung Nulis Langsung Bisa 1990 Tahunnya Kemudian Bulannya Misalnya 09 Terus Kemudian Tanggalnya Misalnya 20 Nah Jadi Tanggal 20 Bulan Sembilan Tahun 1990 Nah Gitu Ya Oke Saya simpan Ya Go Nah Saya Lihat Ya Datanya Tuh Seperti Itu Oke Sekarang Untuk Data Yang Ketiga Keempat Kelima Itu Silahkan Anda Coba Sendiri Oke Silahkan Anda Coba Sendiri Untuk Menginput Datanya Silahkan Coba Sendiri Untuk Pelajaran Berikutnya Apa Ya Export Database Oke Sebelum Melangkah Ke Materi Berikutnya Yaitu Tentang Export Database Maka Saya Akan Mencoba Sedikit Menjelaskan Ya Beberapa Materi Yang Belum Mungkin Belum Anda Ketahui Jadi Tadi Kan Sudah Saya Ajarkan Bagaimana Menambah Kolom Baru Di Dalam Tabel Nah Sekarang Bagaimana Jika Anda Ingin Ya Anda Ingin Menghapus Nah Kolom Yang Sudah Ada Di Dalam Tabel Itu Bisa Dihapus Nah Caranya Bagaimana Misalnya Di Dalam Tabel Pelajaran Ini Ya Nah Ini Ada Kolom Saya Klik Struktur Ya Nah Ada Kolom Keterangan Nah Nah Jika Jika Anda Ingin Menghapus Kolom Ini Maka Menunya Adalah Drop Ya Saya Coba Ya Saya Coba Drop Nah Sekarang Nama Kolom Keterangan Sudah Tidak Ada Berarti Sekarang Di Dalam Tabel Pelajaran Hanya Ada Dua Kolom Nih Seperti Ini Ya Hati Hati Ya Kalau Mau Ngeklik Drop Maka Data Di Dalam Nya Juga Akan Hilang Ya Hati Hati Nah Sekarang Bagaimana Jika kita Ingin Merubah Nama Kolom Nah Bisa Juga Merubah Nama Kolom Jadi Misalnya Dari Tabel Siswa Ya Saya Klik Tabel Siswa Saya Klik Struktur Misalnya Ini Foto Itu Saya Akan Ubah Nama File Nama Kolom Yaitu Dengan Cara Klik Kalau Tadi Drop Adalah Menghapus Maka Disini Ada Menu Change Change Adalah Untuk Memperbaiki Nah Atau Mengedit Misalnya Saya File Foto Misalnya Saya Ganti File Foto Oke Sudah Ya Nah Seperti Ini Tuh Sudah Berganti Kan Sudah Berganti Oke Sudah Paham Ya Oke Sudah Paham Ya Nah Sekarang Pelajaran Selanjutnya Adalah Bagaimana Caranya Untuk Mengekspor Database Jadi Tujuannya Mengekspor Database Adalah Untuk Mengamankan Data Ya Untuk Mengbackup Data Atau Untuk Memindahkan Database Ya Jadi Kalau Anda Misalnya Belajar Pemprograman Atau Belajar Database Dari Komputer Atau Laptop A Laptop Anda Kemudian Anda Ingin Belajar Kemudian Melanjutkannya Ke Laptop Teman Anda Atau Teman Anda Ingin Mempelajari Hasil Belajar Anda Maka Database Yang Anda Sudah Buat Pada Laptop Anda Sendiri Tadi Itu Harus Diekspor Harus Di Backup Kemudian Baru Database Tersebut Nanti Bisa Di Install Di Komputer Teman Anda Nah Contoh Yang Lain Hasil Export Kita Itu Juga Bisa Di Install Di Komputer Server Hosting Di Internet Ya Nah Jadi Database Kita Caranya Memindah Seperti Itu Jadi Gunanya Export Adalah Untuk Memindah Data Sedangkan Untuk Pada Saat Kita Mau Menginstall Ke Komputer Baru Itu Namanya Mengimpor Ya Jadi Kebalikannya Export Dan Import Nah Caranya Bagaimana Kita Kembali Ke PHP Admin Klik Nama Database Kemudian Klik Menu Export Ya Kemudian Klik Tombol Go Nah Disini Sekarang Kita Tinggal Pilih Save Save As Mau Disimpan Ke Mana Misalnya Disini Saya Contohkan Di folder Data Latihan Nah Biarkan Nama Nama Hasil Backup Nya adalah Sekolah DB Oke Saya Klik Save Oke Ya Oke Hasilnya Adalah Nah Ini Sekolah Sekolah Kalau Saya Buka Hasilnya Pakai Notepad Saya Klik Kanan Saya Buka Hasilnya Datanya Seperti Apa Seperti Itu Tadi Datanya Itu Ya Oke Saya Tutup Ya Oke Tutup Ini Jadi Database Ini Seperti Ini Nah Oke Saya Tutup Ya Nah Sekarang Ini Saya Contohkan Ya Nah Ini Kita Sudah Berhasil Mengekspor Ya Sudah Berhasil Mengekspor Database Tadi Yang Sudah Kita Buat Hasilnya Adalah Menjadi File Sekolah DB T.xkl Nah File Ini Bisa Kita Install Di Komputer Lain Ke Database MySQL Yang Ada Di Laptop Lain Atau Di Server Hosting Di Hosting Sana Di Internet Nah Caranya Gimana Yaitu Dengan Cara Meng Import Ya Nah Caranya Oke Saya Kembali Ke Local Host Ini Oke Saya Kembali Saja Disini Misalnya Saya Buka Lagi PHPM Admin Local Host Ini PHPM Admin Saya Sudah Ada Nah Ini Misalnya Katakan Ini Komputer Yang Lain Komputer Teman Anda Atau Di Komputer Anda Sendiri Nah Cara Untuk Meng Import Itu Pertama Kita Harus Mempersiapkan Database Yang Baru Misalnya Saya Klik Menu Database Saya Mau Membuat Database Barunya Misalnya Sekolah Misalnya Dua Sekolah Misalnya Dua DB Atau Misalnya SMA SMA DB Misalnya Misalnya Sekolah Underscore SMA DB Misalnya Atau SMA 1 DB Oke Saya Klik Create Nah Nama Database Sudah Ada Kita Masuk Database Klik Dulu Nama Database Oke Kemudian Baru Kita Klik Menu Import Explore Kemudian Klik Browse Untuk Mencari File SQL Nah Tadi Di mana Di Nah Ini Nama File Yang Hasil Dari Export Tadi Kita Cari File Kemudian Kita Pilih Kemudian Klik Open Sudah Terbaca Kemudian Saya Klik Bawah Ini Go Nah Kita Berhasil Nih Berhasil Mengimpor Ya Tuh Kan Kita Punya Database Sekolah Underscore SMA 1 DB Tabel Dan Datanya Sama Ini Nah Ya Kan Tabel Dan Datanya Sama Kan Tuh Ya Sama Dengan Ini Tadi Database Sekolah DB Tuh Ya Tuh Ya Nah Seperti Tadi Adalah Pelajaran Import Jadi Import Database Tadi Fungsinya Adalah Untuk Menginstall Database Ke Komputer Yang Baru Atau Ke Komputer Anda Sendiri Ya Seperti Itu Nah Selesai Ya Jadi Masih inget Ya Nama Saya Adalah Bunda Winnugro Masuk Lupa Ya Mudah Mudahan Artikel Yang Saya Buat Ini Bermanfaat Anda Bisa Mempraktekannya Sendiri Ya Nah Sebetulnya Artikel Video Ini Adalah Bagian Dari Panduan Membuat Database Yang Ada Di Dalam Buku Ya Buku Saya Yang Berjudul Membuat Sistem Informasi Akademik Sekolah Dengan PHPM Admin Dan Dreamweaver Ya Jadi Sebetulnya Panduan Video Tadi Itu Adalah Panduan Yang Ada Di Dalam Buku Ya Yang Ditulis Oleh Saya Sendiri Bunafit Nugro Dan Buku Tersebut Juga Dijual Di Alamat Ini Di Buku Skripsi Dot Kom Ini Oke Seperti Itu Ya Jadi Untuk Artikelnya Sudah Selesai Sekarang Saya Giliran Untuk Iklan Terima Kasih Jadi Anda Silahkan Melihat Iklan Kalau Mau Melihat Informasinya Tapi Jika Anda Ingin Menutup Video Ini Silahkan Tidak Masalah Tapi Jika Ingin Melihat Iklan Informasi Tentang Artikel Itu Yang Terkait Anda Bisa Melanjutkan Video Ini Nah Kelanjutan Dari Pelajaran Yang Ada Itu Anda Dapat Membacanya Di Dalam Buku Dengan Judul Ini Ya Kemudian Cover Bukunya Adalah Ini Akademik Sekolah Ya Buku Ini Kurang Lebih Tebal 400 Halaman Jadi Agak Tebal Jadi Bisa Untuk Bantal Anda Dan Buku Ini Kemungkinan Di Gramedia Sangat Jarang Hanya Di Cetak Terbatas Dan Penerbit Tidak Mungkin Tidak Sekapasitas Nasional Jadi Mungkin Bukunya Susah Ditemuin Di Gramedia Nah Kebetulan Kami Menjualnya Dengan Membuat Paket Ini Paket Sia Satu Buku Plus Contoh Programnya Saya Hargai Dengan Rp375.000 Anda Akan Mendapatkan Seperti Ini Buku Cetak Kemudian CD Berisi Contoh Programnya Kemudian Pembayar Pembayaran SMP juga ada penambahan pembayaran SPP fasilitas pembayaran SPP harganya 750.000 ya seperti itu Hai nah apabila anda sebelumnya sudah pernah membeli bukunya atau anda sudah pernah membaca dari perpustakaan mungkin anda ingin mendapatkan programnya saja ini maka harganya bisa dikurangi kurang lebih 100.000 dari masing-masing paketnya baik seperti itu ya paketnya silahkan jika anda tertarik untuk membelinya Anda bisa mengakses website saya ini ya silahkan anda komunikasi dengan customer service kami di bukuskripsi.com kepada Mbak Fitria ya mudah-mudahan artikel ini bisa bermanfaat untuk anda anda bisa belajar menggunakan video kami ini untuk menambah referensi dalam mempelajari database MySQL terutama menggunakan PHP Madmin Anda juga mendapatkan informasi program-program pengembangan dari buku yang anda dapat terapkan untuk pengembangan tugas akhir ataupun juga untuk pengembangan proyek pribadi anda ya semuanya semoga informasi ini bermanfaat dan saya juga minta maaf apabila dalam artikel ini berbau promosi ya karena semuanya tergantung dari anda jika anda mau mengambil manfaat dari artikel yang ada maka itu menjadi manfaat anda tetapi jangan lantas anda benci karena oh di belakangnya ternyata menjual tidak masalah jika anda tidak mau mendengar atau melihat video yang terakhir silahkan tutup saja yang berbagian penjualan ini ya terima kasih selamat belajar kemudian selamat membeli buku kami jika memang tertarik nanti saya akan membuat artikel yang lain ya terkait dengan sistem informasi akademik ini mungkin nanti saya akan berbagi caranya membuat form-form dalam pemprogramannya ya atau mungkin saya akan mengajarkan bagaimana membuat perintah-perintah SQL nya ya mungkin anda dapat melihat di video berikutnya oke terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya salam sukses buat anda selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam